Intro Masih berbekas di pikiranku, jutaan manusia berkumpul memadati satu sudut kota Solo. Tumpah ruah dalam acara peringatan haul pengarang kitab maulid, maulid Simtut Duror. Yang buatku heran, sosok yang diselenggarakan haulnya tidaklah dimakamkan di kota ini. Akan tetapi berada di tanah Hadromo, ribu kilometer dari tempat ini. Dan aku semakin bertanya-tanya, kenapa bisa? Sebegitu banyak pecintanya di Indonesia. Disinilah harapku untuk menemukan jawabannya. Ya Habibah Na'ali, sayilillah, 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 ya imam, ya imam, sayilillah, sayilillah. Sungguh aku merasa sangat beruntung dapat mengikuti dan mengetahui seperti apa lika-liku perkembangan dakwah di kota Solo. Di tempat ini, lokasi acara peringatan haul Solo, haul yang dihadiri jutaan manusia. Dan sosok yang pertama kali menginisiasi adalah putra dari Sohibul haul sendiri yakni Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsi. Karena Habib Alwi ini tamunya banyak ya. Dia rumahnya terbuka, banyak tamunya, seduduk. Mereka itu teman-temannya ini mengharap dibuat haul. Dan ini ramalan juga dari Habib Muhammad bin Idrus, Surabaya, yang meninggal di Surabaya itu. Ya dulu dia yang pertama mengadakan maulid simtudurur di tempatnya dia Habib Muhammad bin Idrus. Tapi terus diminta sama Habib Ali Kuitang. Habib Ali Kuitang meminta maulid. Akhir kemis, akhir kemis itu di Haturumu juga maulid besar itu. Nah itu di Indonesia yang minta Habib Ali bin Abdurrahman. Lalu Habib Ali bin Abdurrahman minta juga mau mengadakan haul di Irma ya. Terus Habib Muhammad bin Idrus, tidak, jangan. Haul nanti orangnya yang mengadakan akan datang. Itu Habib Alwi. Itu diramal Habib Alwi masih di Haturumu. Mesti belum ada rencana mau ke Indonesia sama sekali. Tapi sudah bisa diterawang sama Habib Muhammad bin Idrus. Awal kisah Al-Habib Alwi membikin haul Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habzi awalnya jarang yang datang. Dan mungkin bisa dihitung dengan jari tangan. 10, 20, 30 orang. Paling banyak mungkin 50, 50 orang. Tapi satu orang di antara mereka yang datang itu bahkan bisa menyamai dengan 100 ribu manusia itu. Seperti Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad seorang kutub besar. Al-Habib Sha'far bin Sheikhon kutub besar. Al-Habib Salih bin Muhsin al-Hamid. Al-Habib Ali bin Abdurrahman al-Habzi Kuitang. Al-Habib Salih bin Ahmad bin Jindan. Al-Habib Ali bin Hussein al-Attas. Al-Habib Hussein Haddad. Al-Habib Ali wogor. Dan masih banyak yang lain. Para kiyai, para masyaikh. Banyak yang datang ke masyid terlihat ketika itu bisa dihitung dengan jari tangan. Awal mulanya beliau datang ke Kota Solo untuk menyelenggarakan hal ini. Karena kerinduan beliau dengan Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habib. Supaya orang mengenal banyak siapa Al-Habib Ali bin Muhammad. Tidak hanya mengagumi seorang Ali bin Muhammad yang punya karamah luar biasa. Tapi istigamah. Kesalehan, istigamah. Dan beliau tidak pernah eman dengan dunianya. Tidak pernah eman dengan dunianya. Dia dedikasikan waktunya, amal dan semua peluh keringatnya buat umat. Itu yang menjadi kegaguman seorang Al-Habib Ali kepada sosok figur seorang ayah. Bahkan beliau mengatakan, Jadilah engkau ayah seperti beliau kepada anak-anaknya. Kami ini merasakan ketika beliau tidak ada itu sedih hati kami. Karena tidak punya figur. Walaupun banyak ulama tapi tidak punya figur seperti beliau. Yang penyayang, yang sayang, mendidik kami. Lalu diselenggarakanlah acara hal. Kecil waktu itu. Bahkan yang datang pun, Mas Merdas, Anda bisa melihat tidak seperti sekarang. Makmur. Bisa makan nasi, kabuli, roti, daging. Dulu cuma naik putih. Jadi dulu Habib Ali itu punya matelis tahunan yang sangat besar. Dihadiri puluhan ribu orang di masa itu. Anda bisa bayangkan masa enggak ada medsos. Berita cuma dari mulut ke mulut bisa ngumpulin puluhan ribu orang itu kan luar biasa. Nah terjadi satu keadaan yang sudah takdir Allah Ta'ala dan takdir Allah itu pasti baik. Maulid itu harus dihentikan. Maka Habib Ali memerintah muridnya. Biaw itu yang ada di Nusantara ini. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi. Untuk membuat majlis maulid seperti yang beliau adakan ada di kota Sewun sana. Maka mulai Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi mengadakan maulid tahunan setiap Kamis terakhir Rabuil Awal. Sebagaimana diadakan sama Habib Ali. Kemudian setelah itu berlanjut terus sampai Habib Ali wafat. Maka acara itu tetap berlanjut. Akhirnya suatu hari Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi. Di akhir maulid yang beliau adakan itu beliau mengatakan maulid ini tahunan ini. Tahun depan akan diadakan di kuitak. Dan dipimpin oleh Habib Ali bin Ubtur Rahman Al-Habsi. Saat itu sudah banyak yang mempunyai firasat. Berarti tahun depan Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi sudah tidak ada di mati maulid. Mungkin beliau sudah meninggal dunia. Karena acara maulid sepening wafatnya Habib Ali itu. Bukan hanya sekedar maulid tapi juga mengenang Habib Ali. Maka ketiga itu Habib Ali bin Ubtur Rahman Al-Habsi. Dan juga yang lainnya pun juga bertanya. Habib maulidnya ada di kuitang. Terus kalau haulnya Habib Ali gimana? Maka kata Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi. Jangan haulnya Habib Ali itu nanti yang mengadakan insya Allah akan segera datang. Jadi ketika Habib Muhammad bin Idrus itu wafat. Habib Ali belum sampai ada di Indonesia. Beliau belum berhijrah ke Indonesia saat itu. Sehingga setelah hijrahnya Habib Ali ke Indonesia maka murid-murid ayahnya pun mendatangi. Akhirnya diselenggarakanlah acara haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi. Jadi haul itu adalah murid dari seorang guru yang berkumpul bersama di hari wafatnya guru akan mendoakan guru tersebut dan mungkin mengenang kebaikannya saat duduk bersama tersebut. Itu namanya haul. Akhirnya dadakanlah haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi. Bertempat ada di kota Solo dan terus ada Alhamdulillah sampai sekarang ini dan insya Allah sampai seterusnya. Amin. Dan tahukah kamu bahwa haul Solo ini dahulunya hanya dihadiri beberapa orang saja dan kesemuanya adalah murid-murid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi. Hingga waktu terus berjalan dan hingga sekarang acara haul Solo semakin ramai dan semakin banyak yang menginginkan untuk hadir. Sosok di balik suksesnya haul Solo, haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi adalah Habib Anis bin Alwi Al-Habsi. Seorang yang mengemban amanah agar tetap memertahankan apa yang telah dilakukan oleh sang ayah. Ya Habib Anis bin Muhammad Al-Habsi adalah Habib Anis bin Bismillahimったim Muhammad Al-Habsi adalah Habib Anis bin Muhammad Al-Habsi adalah Habib Anis bin Muhammad Al-Habsi. Al-Fatihah 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 Yang datang dari berbagai daerah Baik dalam ataupun luar negeri Tidak hanya acara hal solo yang menjadi daya tarik Juga keberadaan masjid riad Dan sosok figur-figur di balik perkembangannya Seakan menjadi suatu yang tak akan pernah dipisahkan Esok kita akan membahas tokoh-tokoh lainnya Dalam menyusuri jalan mereka sebagai jejak ulang Saksikan episode berikutnya dengan menyusuri jalan di sekitaran masjid riad Yaitu masjid Jami Asegaf Untuk menyelami jejak ulama di kota Surakarta Setiap minggunya Hanya di Nabawi TV Setelah mendapat izin dari Gubernur Belanda Dan dari Kraton Kemudian Bipakar inisiatif untuk mulai membangun Setelah waktu membangun Kan itu kita melibatkan masyarakat Terus setelah selesai dibangun Akhirnya Dari masyarakat ini minta Nama Bip ini sudah alhamdulillah sudah selesai Ini masjid ini kasih nama apa Bip? Nanti tunggu dulu Akhirnya sampai berapa hari kemudian Bipakar mendapatkan bisara Mau kasih nama masjid Jikaf Seperti nama masjid Jikaf di Tahrim Akhirnya rupanya diantara mereka ada yang tidak setuju Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton